Intro Tinggal di sebuah tempat yang nyaman, aman dan damai adalah impian bagi setiap orang. Namun tidak setiap negara memiliki kediaman yang diimpikan oleh warganya. Berdasarkan Institute for Economics and Peace atau IEP, ada sejumlah negara yang masuk negara paling damai di dunia. Apakah Indonesia termasuk kategori tersebut? Simak selengkapnya dalam top files berikut ini. Eropa tetap menjadi kawasan yang paling tenang dan damai dengan 13 negara yang berada di peringkat 20 besar. Salah satunya adalah negara Denmark. Negara Denmark sebenarnya memegang tempat nomor urut kedua selama 5 tahun berturut-turut dari 2011 hingga 2016. Namun pada tahun 2017, Denmark kemudian melorot di urutan kelima sebagai negara paling damai di dunia karena aksi militarisasi melawan Rusia di Eropa Timur. Namun saat ini, negara Denmark masih tergolong sebagai negara yang sangat aman untuk digunjungi. Hal ini terbukti dari tingkat kejahatan yang rendah, tingkat stabilitas politik yang tinggi, kebebasan pers hingga tegaknya hak asasi manusia di dalam negara tersebut. Selain itu, kesetaraan pendapatan ekonomi juga kian merata di negara dengan julukan Nordic ini. Sehingga hajat hidup mayoritas warga Denmark telah terpenuhi. Austria Negara selanjutnya adalah Austria. Ya, meski Austria negara kecil yang terkurung oleh daratan, Austria masuk ke daftar negara paling damai di dunia. Meski pernah merasakan perang, yakni perang dingin, negara ini berangsur-angsur membaik dengan kenaikan ekonomi dan stabilitas politik bertahun-tahun. Austria hanya memiliki jumlah penduduk sekitar 8,7 juta jiwa yang tersebar dari batasan wilayah timur dan barat pusat Eropa. Sebagai negara muda yang tergabung dengan Uni Eropa, Austria berhasil menjalin kerjasama apik dengan negara-negara di sekelilingnya. Dari perdagangan, sosial politik hingga hubungan multilateral untuk mendukung kedaulatan dan kekuatan pertahanan. Maka tak heran jika Austria ukuran kesejahteraan yang tinggi karena tercipta banyaknya lapangan pekerjaan, pendapatan yang memadai, hingga harga rumah atau properti yang terjangkau. Masyarakat Austria pun dapat mengisi waktu dengan kehidupan yang seimbang dan bahagia. Portugal Siapa sangka negara Portugal dengan cepat melesat ke ranking ketiga menjadi negara paling damai di dunia. Padahal sebelumnya, negeri kelahiran dari bintang sepak bola Cristiano Ronaldo ini masih berkutat di urutan ke-18 pada tahun 2014 silam. Meski demikian, terdapat tiga faktor besar yang membuat Portugal menjadi negara paling damai di dunia. Pertama, karena keseimbangan kehidupan dan pekerjaan, keamanan pribadi hingga kualitas lingkungan yang terjaga keasriannya. Portugal juga dinilai sebagai negara favorit bagi kaum ekspatriat untuk menikmati kedamaian serta menjalin gaya hidup modern dan sederhana. Hal baiknya, tak perlu menghabiskan uang banyak untuk bersantai dan menikmati waktu liburan di negara Portugal. Selandia Baru Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, negara Selandia Baru bertahan menjadi negara paling damai kedua di dunia. Dalam indeks perdamaian global, Selandia Baru mencetak nilai hampir sempurna dalam domain konflik domestik dan internasional. Dengan rendahnya aksi militarisasi dan keamanan yang kuat kepada warganya, negara Selandia dianggap sebagai negara paling damai dan indah untuk ditinggali. Selain itu, tingkat kesehatan masyarakat Selandia Baru tergolong sah baik karena berada di tingkat teratas anggota organisasi internasional bidang ekonomi dan pembangunan atau EOCD. Selain itu, tingkat pendidikan yang berkualitas, pekerjaan dan penghasilan yang tinggi membuat warga Selandia Baru hidup berkecukupan. Negara Islandia menepati posisi teratas sebagai negara paling damai di dunia. Hal ini disebabkan dengan faktor tindak kejahatan yang hampir tidak ada. Sebagai bukti kenyamanan hidup yang tinggi, polisi yang bertugas di sana benar-benar tidak dilengkapi oleh senjata api. Selain itu, sistem pendidikan yang merata dan berkualitas tinggi membuat warga Islandia memiliki pandangan hidup yang lebih maju seperti minat baca yang tinggi, menjunjung toleransi antar ras, suku dan agama, serta kesetaraan hak laki-laki dan perempuan yang berimbang. Dapat dikatakan, negara Islandia merupakan salah satu negara dengan tingkat peradaban manusia yang tertinggi karena mayoritas warganya berpendidikan dan hidup bersahaja. Bahkan tak ada unsur pornografi yang merusak unsur moralitas dari situs website yang diblokir hingga ditiadakan bar penari atau minuman keras oleh pemerintah setempat. Lingkungan di sana pun sangat dijaga kebersihan dan keasriannya sehingga Islandia termasuk ke dalam negara bebas polusi. Nah, bagi yang penasaran, Indonesia berada di urutan keberapa ya? Negara Indonesia sementara tercatat urutan ke-49 sebagai negara paling damai di dunia. Masih banyaknya aksi demonstrasi anarkis sewaktu-waktu, stabilitas politik yang rapuh, hingga ancaman konflik internal di sejumlah wilayah membuat Indonesia masih berada di tingkat ini. Selain itu, faktor konglomerasi dan ketimpangan ekonomi masih menjadi jurang pemisah yang begitu besar antara pengusaha dan pekerja. Itulah sekian negara-negara paling damai di dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!